Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Kembali lagi di channel youtube saya Yaitu channel youtube nya Mas Aci Pada video terakhir kali ini Saya akan melanjutkan untuk materi belajar Dasar-dasar ilustrator part 12 Di part 12 ini untuk tool Yang akan kita pelajari yaitu rotate tool Serta reflect tool Jadi rotate tool ini adalah Tool untuk memutar objek Sedangkan reflect tool ini untuk Membalik objek Langsung saja kita mulai Pertama kita akan gunakan Dulu yaitu yang namanya rotate tool Atau untuk shortcut nya teman-teman Bisa tekan tombol R pada keyboard Pertama saya akan membuat sebuah Objek dulu seperti ini Kita gunakan pen tool Kita putar Yang putih ini kita hilangkan dulu Kita gunakan stroke saja Kita akan buat Objek seperti Ini Nodenya akan kita hilangkan Salah satunya Tekan tombol alt pada keyboard Lalu klik di bagian sini Kita Ketemukan nodenya Seperti ini Nah kita tarik seperti ini ya Nah Selanjutnya kita ke Direct selection tool Atau tekan A pada keyboard ya Nah kita tarik di bagian sininya Nah kita klik disini dulu ya Agar Ininya Yang tumpul nanti bagian sini aja Kita tarik seperti ini Seperti ini ya Nah Kita akan Apa namanya Kita akan kasih Ini Gradasi ya Klik disini Kita putar dulu Seperti ini Kita pilih gradasi seperti ini Ya Klik disini Klik disini Gradasinya ya Pilih warna yang Orange dan Yellow Seperti ini Kita kembali ke Move tool Selanjutnya teman-teman Bisa tekan tombol R Atau langsung klik di bagian sini Ya Saya klik di bagian sini Nah Ini kan muncul tanda seperti ini Saya perbesar sedikit ya Sambil tekan tombol ALT Teman-teman scroll Mouse teman-teman ke atas Untuk perbesar sedikit seperti ini Nah ini kan muncul tanda seperti ini ya Nah Teman-teman sambil tekan tombol ALT Teman-teman tarik ininya ya Bulatan kecil ini Tarik di bagian sini Agar center di tengah Selanjutnya teman-teman lepas ALT nya Nah dia kan muncul tanda seperti ini Ya Nah di bagian sininya Kita kasih misalkan nilainya yaitu 25 25 derajat ya Lalu pilih copy Jangan pilih ok ya Pilih copy Karena kita nanti akan duplikat Pilih copy Nah seperti ini Selanjutnya teman-teman tekan ctrl plus D pada keyboard ya Tekan ctrl D Kita ctrl D lagi Sampai ini berputar seperti ini ya Oke Kita kembali ke move tool Kita perkecil sedikit Sambil tekan tombol ALT Teman-teman scroll Mouse teman-teman ke bawah Nah seperti ini Kita group ya Kita group seperti ini Nah kita pilih group Selanjutnya kita akan copy ini ya objek ini Kita akan copy Klik edit Copy Terus edit Paste in front Ya Nah seperti ini Kita akan balik ini nya Apa? Gradasi nya Klik di bagian sininya Nah seperti ini Lalu kita putar sedikit ya Kita putar seperti ini Tuh Kita putar lagi ya Nah seperti ini Tuh ya Oke Selanjutnya kita group semuanya lagi Kita pilih block semua seperti ini Lalu pilih group Kita pilih edit Edit Copy Edit Paste in front Kita perkecil ya Sambil tekan tombol shift dan ALT Kita perkecil seperti ini Tuh Selanjutnya kita pilih edit Copy Edit Paste in front Sambil tekan tombol shift dan ALT Oke teman-teman bisa perkecil lagi Seperti ini Kita putar sedikit ya Nah seperti ini Ya Salah satu cara menggunakan rotate tool Ya Kita kembali ke module Kita hapus Selanjutnya disini saya akan membuat sebuah Nomor jam ya Nomor jam Itu memutar tulisannya Ya Oke Kita akan buat garis bantu dulu Kita tarik seperti ini Kita taruh center di tengah Pastikan eleginya aktif ya Teman-teman jika belum aktif Teman-teman klik window Lalu teman-teman tinggal cari yang namanya elegin Ya Tuh Adanya disini Tuh Datas tuh Aktif ya Nah Kita block dulu Kita pilih dulu Ini Garis bantunya Kita center di tengah Nah pastikan untuk pengaturannya elegin to nya Teman-teman pilih elegin to artboard ya Nah seperti ini Kita buat garis bantu lagi Nah kita taruh center di tengah Selanjutnya kita akan buat sebuah lingkaran ya Klik Karena pada mouse lalu pilih ellipse tool Nah di bagian sininya kita akan pilih stroke nya Sekarang disini nilainya stroke nya akan saya kasih nilai 3 ya Sambil tekan tombol shift Kita buat sebuah lingkaran seperti ini Nah agak gede aja Mungkin seperti ini ya Nah kita Keser Nah kita kembali ke move tool Kita taruh center di tengah Seperti ini Nah selanjutnya kita akan buat Untuk nomernya ya Disini saya akan membuat Misalkan Saya akan buat dulu Angka 12 ya Nah kita perkecil Kita perkecil Taruh di bagian sini ya Pastikan ini center di tengah Kita perkecil Misalkan Pilih yang Regular aja Nah regular ya Lanjutnya Kita pilih Ini ya Pastikan yang terpilih ini adalah Angkanya Lalu teman-teman bisa klik Object Lalu teman-teman pilih envelope Distort dan make with mesh Disini untuk rose nya Saya kasih nilai 1 Lalu kolumnya Saya kasih nilai 1 Lalu pilih Oke Nanti teman-teman bisa Cek apa gunanya Envelope mesh ini Lalu pilih Oke Ya Seperti ini Nah Selanjutnya kita akan Gunakan Rotet Tool lagi ya Klik disini Nah ini kan muncul Buletan seperti ini ya Buletan seperti ini Kita Tarik Di bagian Sininya Tentunya sambil tekan Tombol ALT ya teman-teman semuanya Sambil tekan tombol ALT Teman-teman tarik Buletan kecil ini Pas center di tengah Seperti ini Nah dia akan muncul Tanda seperti ini Kita kasih nilai Misalkan 30 ya 30 Lalu pilih Copy Seperti ini Ya Oke Selanjutnya teman-teman Pastikan ini masih terpilih Teman-teman tekan tombol Ctrl plus D Pada keyboard Seperti ini Berputar 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 Seperti ini Kita kembali ke Move tool Nah ini kita Akan kita lock ya Kita lock Nah ini dipilih Terus ini dipilih lagi Kita klik and drag Seperti ini Garis bantunya Ini kita Klik and drag Seperti ini lagi Kita kunci Klik object Lalu pilih lock Selection Ini udah dikunci Nggak bisa kemana-mana ya Selanjutnya Kita akan pilih semua ini Angkanya ini Kita klik and drag Seperti ini Kita pilih semuanya Seperti ini Lalu teman-teman pilih object Selanjutnya teman-teman pilih envelope distort Selanjutnya teman-teman pilih release Ya klik release Seperti ini Tuh jadi angkanya nggak miring ya Nah itu gunanya tadi ya Kita hapus Delete 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 Kita hapusin ini ya Nah Kita hapus Kita hapus Kita hapus Kita hapus Nah teman-teman tinggal ganti angkanya saja Nah satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Kita ganti nilai sepuluh Dan sebelas Nah Ini salah Beberapa contoh Cara menggunakan rotate Selebihnya teman-teman bisa export lagi ya Nah ini kita akan hapus semua Klik object Lalu pilih unlock Jadi kita unlock semua tadi ya Yang sudah di lock Kita unlock Selanjutnya kita hapus semua seperti ini Delete Kita beralih ke Reflect tool Nah ini reflect ini kita gunakan untuk membalik sebuah objek ya teman-teman semuanya Sebagai contoh kita akan buat sebuah objek seperti ini Nah kita strokenya kita aktifkan Nah lainnya kita kasih misalkan 4 ya 4 Nah saya akan membuat sebuah gambar seperti daun seperti ini ya Kita buat sebuah daun klik disini Klik disini Misalkan seperti ini Sorry Kita buat seperti ini Nah Seperti ini kita ke Move tool Nah selanjutnya Kita gak perlu menggambar lagi untuk area bagian sini Kita tinggal gunakan yaitu yang namanya reflect tool ya Kita pastikan ini terpilih dulu Klik disini Pastikan terpilih ya Kita klik kanan pada mouse lalu pilih reflect tool atau tekan O pada keyboard seperti ini Nah dia akan muncul pengaturan lagi seperti ini ya Sambil tekan tombol LT teman-teman bisa tarik center di tengah bagian sini ya Nah dia akan muncul pengaturan seperti ini Kita pilih yang vertikal ya Karena kita akan balik ke sebelah sana Kita pilih vertikal Nah kita preview nya seperti ini Lalu teman-teman tinggal pilih copy Nah dia akan muncul seperti ini ya Jadi kita gak perlu membuat dua Kita tinggal gunakan yaitu reflect untuk meng-copy bagian sini Kita group semuanya Lalu pilih pathfinder Kita gabung ya Lalu kita pilih seperti ini Kita balik Nah seperti ini Lanjutnya kita bisa putar lagi nih Kita gunakan yaitu yang namanya rotate Klik disini Nah ini kan muncul pengaturan seperti ini Teman-teman tekan tombol LT Teman-teman tarik di bagian sininya Dan muncul seperti ini Kita pilih misalkan 30 ya Sorry Ya 30 atau 40 terserah lah ya Lalu pilih copy Nah kita bisa putar Tekan ctrl D pada keyboard Nah seperti ini Ya Nah ini salah satu cara menggunakan reflect tool Oke kita lanjut lagi Saya block semuanya Kita hapus ini Selanjutnya saya akan membuat sebuah objek seperti ini Klik rectangle tool Sambil tekan tombol shift dan LT Teman-teman buat seperti ini ya Nah kita copy ini Sambil tekan tombol LT Kita copy ke bawah seperti ini Sorry Kita copy ya Sambil tekan tombol LT Sambil muncul tanda seperti ini Ini artinya siap untuk meng-copy Kita tekan tombol LT dan shift Kita tarik ke bawah seperti ini Nah Seperti ini ya Selanjutnya kita block semuanya seperti ini Nah kita pilih objek Lalu pilih blend Lalu pilih make Selanjutnya kita pilih objek Blend Blend option Nah di bagian sini ya Spacingnya kita pilih specific step Lalu teman-teman tinggal pilih preview Nah ini angkanya kita bisa turunkan ya Misalkan ya Kasih nilai 5 Lalu pilih Oke Selanjutnya saya akan membuat sebuah objek lagi Klik di bagian sini Kita gunakan pen tool Kita aktifkan yaitu yang Stroke-nya Stroke-nya dulu ya Nah seperti ini Ini nilainya 1 Kita misalkan kasih nilai 4 Biar kelihatan ya Nah ini Setara otomatis Bahwa kita Jika klik disini Dia akan lurus Pasti seperti ini ya Nah kita klik disini Sambil tekan tombol save agar lurus Terus klik di bagian sini Ya Klik di bagian sini Nah di bagian sini Kita akan buat seperti ini Klik disini Lalu tekan tombol save lagi Klik di bagian sini Nah kita balik Jadi yang diisi adalah dalamnya Fill-nya ya Bukan stroke-nya Nah disini Saya akan membuat sebuah objek Apa namanya Saya akan gunakan reflect tool Untuk meng-copy ini Agar berada di bagian sini Ya Nah ini kita buat garis bantu Kita tarik seperti ini Nah Kita klik disini Kita gunakan yaitu yang namanya Reflect tool ya Klik kanan pada mouse Lalu teman-teman pilih reflect tool Atau tekan O pada keyboard Seperti ini Nah dia akan muncul Tanda hijau seperti ini ya Sambil tekan tombol alt Teman-teman tarik di bagian sininya Kita taruh center di tengah Seperti ini Garis bantu yang kita buat tadi Klik disini Nah dia akan langsung muncul Pengaturan reflect Seperti ini Teman-teman tinggal pilih copy Disini saya pilih vertical ya Kita pilih copy Seperti ini Jadi kita tidak perlu membuat objek ini dua Tapi kita gunakan reflect Untuk meng-copy ya Seperti ini kira-kira Oke kita hapus Nah kita hapus Nah saya akan kasih suatu contoh lagi Untuk menggunakan reflect tool Disini saya akan membuat sebuah text Klik di bagian sini Saya akan kasih namanya text-nya reflect Misalkan ya Kita kasih bold Sorry kita block dulu semuanya Lalu pilih bold ya Seperti ini Nah kita perbesar Kita akan reflect dan copy Tulisan reflect ini di bagian bawahnya Kita klik di bagian sini Nah seperti ini Sambil tekan tombol Sorry ya Sambil tekan tombol alt Teman-teman klik di bagian sininya Nah dia akan muncul tanda seperti ini Kita pilih yang horizontal ya Nah kita preview Nah seperti ini Lalu teman-teman tinggal pilih copy Nah dia akan muncul seperti ini Kita kembali ke move tool Nah ini Sorry kita Ctrl Z dulu ya Kita undo Nah ini Opacity-nya misalkan kita turunkan Nah saya kasih misalkan nilainya 40 Seperti ini Ya jadi ini kita bisa gunakan Untuk membuat Efek pantulan ya Atau reflect seperti ini Kira-kira bisa dipahami ya teman-teman Cara untuk menggunakan rotate tool Atau reflect tool Itu Ini saya kasih contoh beberapa Selalu lebihnya teman-teman bisa explore lagi ya Cara menggunakan reflect tool Serta rotate tool Nah untuk video selanjutnya Saya akan lanjut Untuk scale Share Dan resep Oke baiklah teman-teman semuanya Demikan video tutorial dari saya Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai bertemu lagi Di video tutorial saya berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton